Sedikitnya 15 hektare tanaman bawang di kecematan Kertajati, Kabupaten Majalengka, terserang hama ulat minggu pagi. Ulat tersebut bergelantungan pada bagian daun bawang, bahkan hingga menumpuk sampai ke dalam lubang daun yang habis digerogoti ulat. Meski para petani di kecematan tersebut sudah berupaya membasmi dengan berbagai obat penyerang hama, namun karena serangan ini terjadi hampir di seluruh lahan bawang, membuat petani kewalahan menengani serangan hama. Salah seorang petani bawang mengatakan, serangan hama ulat ini sudah sejak satu bulan lebih. Bahkan di bulan September yang seharusnya sudah memasuki masa panen, justru tanaman bawang busuk dan mengering akibat serangan hama. Akibat adanya serangan hama ulat, lama, sebar 10 harian lah, 10 harian, gak ada biasanya hama. Tumat tahun ini saja yang serangannya lebih parah. Itu karena apa? Penanaman yang tidak serempak. Tidak, dampaknya iya. Tanamannya tidak serempak, jadi perputaran itunya mungkin ulatnya melalui kupu, dipindah lagi. Ya, 15 hektar. 15 hektar? Ya. Gagal tanam semua? Gagal. Gagal sebagian, yang dipelihara sebagian. Itu ditinggalkan karena apa? Ya, karena sudah tidak mampu obatnya, obat-obatan pupuk-pupuk-pupuk-pupuknya. Para petani bawang berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk memberikan obat untuk membas mihama dan mencari solusi agar para petani tidak mengalami kerugian besar, khususnya di musim panen, yang seharusnya sudah dilakukan pada bulan September. Tim Liputan, RCTV, Majalengka